Oke kembali lagi di channel AA Garasi Mobil Terima kasih sebelumnya buat beroku yang sudah subscribe Yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya Semoga beroku semua dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik-baik saja Dan dilancarkan semua urusannya Dan buat beroku yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan info terbaru Mobil bekas yang berkualitas dari AA Garasi Mobil Kali ini ada unit Pajero Sport Dakar Tahun 2021 Mengenai detali unit eksterior-interior Lokasi harga WA Semuanya saya jantumin di dalam video ini Jadi jangan di skip-skip Agar tahu secara detail ya Pertama-tama kita lihatin untuk plugnya sendiri Dia plat B Pajak masih lama bulan 1 tahun depan Pajak 5 tahunan 2026 ya Untuk warnanya sendiri ini Warnanya white pearl ya White pearl itu artinya Putih mutiara Jadi beda sama Toyota itu Kalau Toyota itu putih susu ya Kalau ini putih mutiara Untuk segi harga juga lebih mahal Kalau yang putih mutiara Dan untuk beberapa mobil ini Mobil ini beberapa ada bagian yang dikasih variasi Seperti di atas ini Oke tulisan Pajero Sport Ini juga tambahan bonus variasi Di belakang juga nanti saya lihatkan Ada bonus bumper baja ya Lindung bumper baja Dan kita lihatin bagian depan sini Untuk pemper-pempernya masih rapat semua ya Enggak ada Bengcong Enggak ada belak-belak itu Enggak ada Pempernya masih utuh semua Masih bagus Untuk lampu depan dia sudah hid LED ya LED Dan sen juga LED Diserta untuk pempernya Gregelnya dia ada motif yang Chrome di bagian tengah Untuk model yang belum facelift Masih seperti ini ya Sama seperti 2016 ini Model akhir Dan dari segi harga Yang facelift sama yang seperti ini Itu harganya bedanya 40 juta ya Jadi ini lebih murah Nanti saya jelaskan dalam Akhir video mengenai harganya Jadi jangan di skip skip ya Oke Untuk lampu yang bagian kiri Juga masih bening Masih bagus Kelistrikan masih normal semua Untuk sensor parkir lengkap ya Dapat tempat bagian depan Dan Gap-gap antar rekam mesin Dan vendor juga masih presisi Masih bagus Di atas ini Ini cuma sticker aja ya Nanti bisa dicopot kok Sticknya ini Dan kaca film juga masih gelap Masih bawaan dari barunya Untuk bannya Dia pakai ban ini ya Dweller HT Profil bannya Ring Nah ini ya Dia pakai ring 18 Veleknya Original bawaan dari dulu Bannya juga masih tebal Ini bannya tembus ya 2021 Untuk bodi-bodi bagian kanan Ventrinya juga masih mulus Tidak ada bekas Laka ataupun accident Bagian kanan Bodi-bodinya mulus semua ya Kalau Pajero Fortuner itu harus teriti Dan Spion sudah pelipatan elektrik Serta dapat send di bagian spion Ada sensor parkir juga Sensornya di bagian kanan sini Untuk handle pintu Dia pencetannya sudah Screen ya Top screen Bagian sini Saya pakai lengkap air juga Dapat refrek Ya ini di atas Untuk ban-ban Dia masih tebal semua Dan lampu yang belakang Sebelum facelift Dia modelnya masih panjang Seperti ini Kayak orang nangis Dan ini dia Bumper Pelindung Baca ya Sudah dapat bonus Ini besi ini ya Baca Dan bagian belakang Juga masih mulus ya Tidak ada Bekas-bekas laka Sensor parkir Sensor parkir juga sudah dapat Bagian belakang Ini bagian bodi Samping kiri Juga masih mulus Masih orisinil Tidak ada bekas-bekas Laka atau penesiden Tipenya dakar ya Lanjut kita cek bagian interior Cek bagian interior Untuk door trim Dia sudah soft touch Atau ada empuk-empuknya Di bagian sini ya Armrest Dan untuk Core window Yang auto sisi driver Sudah power lock Don't lock Untuk handle nya Sudah chrome Dan di bawah Dapat door pocket Speaker Serta untuk kelas Silah-silahnya Masih Original ya Tidak ada bekas laka Atau penesiden Untuk joknya Sia sudah kulit Kulit asli Kulit asli Dari Bahan sapi Ini Tidak kulit sintetis Terus Untuk pengaturan jok Sia sudah elektrik Mulai dari Reclan Sliding Dan Hacestria Sudah elektrik Dan Ensel-enselnya Juga masih Original Belum ada Sempuran cat Sama sekali Masih Bagus Lanjut kita Cek bagian Interior Nah ini Sudah dapat Sandroof juga Sandroof Kita cek Kilometernya Masih rendah 24.000 Kilometer Pemakaian Selama Tiga tahun Lebih Untuk setir Dikasih cover Seperti ini Ini rekod Untuk Kilometernya Rekod Disini Dapat SRS Disini Dapat SRS Bag Untuk Pelindung Untuk Transmisi Otomatis 8 speed 8 speed Head unit Masih Original Bawaan Dari Mitsubishi Pengaturan AC Sudah Digital Lengkap Semua Disini Untuk Pengaturan Ini Downshift Untuk Nurunin Dan ini Untuk Menaikan Transmisi Jadi Ini sudah Bisa Kryptonik Atau Bisa Dialihkan Ke Transmisi Manual Dan Otomatis Untuk Console Box Juga Lengkap Ini STNK Kita Lihatkan Plug Pay Banyuwangi 2026 Oke Untuk Pacek Sampai 2025 Masih Panjang Kuncinya Sudah Seperti Ini Masih Bagus Untuk Pengaturan Spion Sudah Elektrik Semua Sudah Start Abut Jadi Nghidupin Tinggal Pencet Itu Aja Dan Injil Krem Oke Lanjut Kita Cek Bagian Baris Yang Kedua Oke Lanjut Kita Cek Baris Yang Kedua Untuk Door Trim Sama Seperti Yang Di Depan Dia Ada Bansok Touch Atau Empuk Di Bagian Arm Rays Ini Dan Lengkap Semuanya Door Pocket Speaker Lengkap Semua Untuk Siler Siler Masih Original Original Dari Buruan Pabrik Dan Di Bagian Sini Dia Dapat Handle Tangan Buat Naik Itu Biar Gampang Kalau Pajero SUV Seperti Itu Dan Untuk Pelafon Pelafon Juga Masih Bersih Masih Kinclong Ini Sudah Bonus Salon Luar Dalam Untuk Jok Bagian Baris Yang Belakang Dia Juga Bahan Jok Kulit Dan Dapat Armrest Headrest Armrest Di Tengah Tengah Sini Dapat Kapol Terus Juga Di Bagian Tengah Lanjut Kita Cek Bagian Dalam Untuk Pajero Ini Dudukannya Tinggi Saya Tingginya 172 Masih Ada Space Panjang Disini Dapat Seat Pocket Di Kedua Sisi Kanan Dan Kiri Dan Serta Ini Dia Lekot Dari Bagian Dashboard Masih Bagus Seperti Baru Masih Bagus Seperti Baru Di Di Sini Sangat Nyaman Sangat Nyaman Sekali Serta Tinggi Di Sini Dapat Handle Tangan Juga AC AC Di Berada Di Samping Sini Lampu Juga Masih Normal AC Juga Masih Dingin Di Bagian Baris Yang Kedua Oke Lanjut Kita Cek Bagian Bagasi Oke Kita Buka Aja Untuk Bagasinya Sudah Dapat Kamera Parkir Sudah Dapat Dari Gelernya Bawaannya Dari Baru Untuk Begas Nya Juga Masih Normal Ya Masih Mulus Nggak Ada Nyandet Bagian Belakang Sini Bagian Belakang Sini Aman Nggak Ada Bekas Laka Ataupun accident Baut Baut Dari Bawaan Baru Pabrikan Masih Halus Belum Ada Semburuan Cap Ini Masih Halus Oke Kalau Masih Halus Ini Tandanya Masih Pabrikan Terus Siler 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 Sial Masih Orisinil Last Titik Dari Bawaan Pabrik Juga Masih Ada Ini Aman Terkendali Intinya Nggak Ada Bekas Laka Ataupun Accident Pada Mobil Ini Jadi Aman Terawat Saya Pakai Ini Untuk Jog Baris Yang Ketiganya Seperti Ini Kalau Dilipet Dia Ngadepnya Kedepan Serta Ini Untuk Penyimpanan Toolkit 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 Terus Manual Book Semuanya Lengkap Disini Juga Anak Ini Bongkrak Bongkrak Disini Semua Oke Lanjut Kita Tutup Kita Cek Bagian Yang Di Kiri Untuk Door Cream Dia Masih Sama Masih Bagus Berwarna Hitam Seperti Ini Ini Kameranya Agak Burung Karena Silernya Ngadepnya Ke Kamera Oke Kita Cek Bagian Sama Semua Untuk Door Dream Gak Masalah Silernya Masih Untuk Masih Bagus Dan Di Semua Door Dream Ada Armrest Seperti Ini Dan Dapat Hot Panel Di Bagian Sini Dapat Pegangan Juga Untuk Yang Sisi Kiri Sudah Dapat Pegangan Untuk Naik Seperti Ini Dan Cok Bagian Kiri Pengaturannya Masih Manual Oke Kita Cek Bagian Dalam Sama Untuk Dudukannya Tinggi Sekali Ini Manual Book Service Record Lengkap Semua Manual Book Dari Mitsubishi Toolkit Lengkap Kunci Serb Juga Ada Jadi Jadi Tidak Ada Yang Ter Buang Atau Tersisa Dan Disini Sudah Dapat SRS Back AC Masih Dingin Semua Tidak Ada Yang Masalah Ini Head Unit Tadi Pengaturan AC Sudah Digital Dan Dual Zone Di Bagian Kiri Tempat Raturnya Sudah Dapat Diatur Sendiri Jadi Sudah Tidak Sama Dengan Yang Diatur Atur Sendiri Itu Namanya Dual Zone Transmisi Sudah Triptonic Automatic Bisa Dijadikan Manual Nanti Di D Dan Hand Rem Sudah Elektrik Hand Rem Sudah Elektrik Ini Kunci Serp Ada Semua Nanti Ada Juga Oke Lanjut Kita Cek Kebagian Mesin Ini Untuk Bagian Ruang Mesin Dia Padat Berkapasitas 2500 CC Sudah Dij Common Rail Jadi Untuk Buan Bakar Emisi Sangat Rendah Iri Juga Ini Pakai Solar Biasa Juga Bisa Tapi Kalau Lebih Baik Pake Dex Light Atau Pertamina Dex Untuk Rem Depan Dia Sudah Cakram Kondisi Mesin Gak Ada Kebocoran Olis Sama Sekali Masih Kering Semua Masih Kering Karena Karena Pertamina 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 Dulu Nanti Kita Bersihkan Detailing Untuk Mesin Sudah Sudah Dapat Pertam Siler Siler Masih Utuh Semua Masih Pabrikan Tidak Ada Masalah Dan Ini Power Sangat Tinggi Pajero Lebih Tinggi Daripada Fortuner Yang VRZ Lanjut Kita Tutup Aja Jadi Ini Dia Mitsubishi Pajero Spot Gakar Matic Tahun 2021 Yang Masih Belum Facelift Sama Yang Facelift Itu Bedanya Kalau Bukas Harganya Bisa Sampai 50 40 Juta Ini Saya Bandrol Dengan Harga 510 Juta Nego Bisa Kredit Bisa Tuker Tambah Pajak Masih Panjang Plat Banyu Wami Plat Nya Juga Masih Lama Kondisi Eksterior Interior Original Luar Dalam KM Juga Masih Rendah Nanti Sudah Terima Detailing Dan Salon Poles Luar Dalam Jadi Keadaannya Nanti Sangat Bersih Dan Kinclong Kondisi Mesin Gak Ada Masalah Sama Sekali Masih Aman Semua Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Saya Tunggu Video Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh